Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, saudara, puluhan kiosk pedagang di pasar tradisional Karangbongkot, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ludes terbakar. Sementara di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kebakaran melalap bengkel dan dua mobil di dalamnya. Warga panik saat kebakaran melanda pasar tradisional Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Serim Sore. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Meski api cepat menjalar, sebagian pedagang tetap berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan tujuh unit mobil pemadam. Total kiosk yang terbakar mencapai tujuh puluh tiga unit dengan kerugian ratusan juta rupiah. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sementara, saudara, di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kebakaran menimpa sebuah bengkel mobil di Kelurahan Kambu. Dua mobil yang ada di dalam bengkel juga ikut ludes di lalap si jago merah. Kebakaran berawal dari percikan api pengelasan oleh salah seorang karyawan bengkel yang mengenai tumpahan BBM hingga menjalar ketumpukan kardus. Setelah beberapa jam, api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kebakaran itu, sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.